Intro Kita awal informasi pertama pemirsa Polisi memeriksa remaja 17 tahun yang diduga menjadi korban Tindakan asusila oleh 3 anggota keluarganya Penyidik menggali kronologi kejadian dan status kejiwaan dari korban Mawar bukan nama sebenarnya diperiksa unit pelayanan perempuan dan anak Satreskrim Polres Madiun pada Rabu Siang Dalam pemeriksaan itu Mawar didampingi LSMWKR dan psikolog dari Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Setempat Koordinator LSMWKR Budi Santoso mengungkapkan pemeriksaan berlangsung lebih dari 5 jam Mawar memberikan informasi mengenai detail kronologi kejadian yang menimpanya Sementara kehadiran psikolog untuk mengetahui status kejiwaan Mawar Berdasarkan hasil pemeriksaan dia tidak mengalami gangguan kejiwaan alias normal Akan tetapi Mawar mengalami trauma berat yang ditandai dengan munculnya rasa takut ketika bertemu orang asing Disinggung mengenai hasil visum Budi mengaku belum memperoleh informasi dari penyidik Ya pemeriksaan hari ini fokusnya kronologi kejadian Jadi siapa yang melakukan Kapan bagaimana Apa kronologinya Nah ini sepertinya melakukan pendalaman seperti itu Yang psikologis itu gimana Pak? Ya hari ini ada pendatingan dari psikiater ya Yang bukan dari BPA, Bina Sosial Jika ikut disana Kurang atau seperti apa? Enggak normal Sebagai anak yang normal Sebagai anak yang pengingatannya tajam Sehingga biasanya namanya orang Kalau memang segala sesuatu pengalaman buruk maupun pengalaman baik itu Mesti terekam dengan baik Ditanya apapun ya jawabannya itu Sementara itu kasatres krim Polores Madiun AKP Mahgribi Agung Saputra Menolak memberikan keterangan ihwal materi pemeriksaan mawar Dan rencana pemanggilan para terlapor Meliputi ayah kandung, paman, dan kakeknya